Berita terbaru sepak bola Indonesia hari ini Jim Crook vs Jack Brown Mana yang lebih pantas masuk timnas? Halo Football Freak, apa kabar anda? Info bola hari ini kembali kita akan bahas update terbaru 2 pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa Mereka adalah Jim Crook dan juga Jack Brown yang sedang hangat dibicarakan media masa Berita bola hari ini kita akan ulas juga peluang keduanya untuk berseragam timnas Indonesia Dan kabar bola hari ini juga kita akan inti pemberitaan media Thailand mengenai Jack Brown, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman So, selamat menyimak Di juluki The Next Lewandowski berdarah Jawa, Jim Crook menegaskan belum pasti membela timnas Indonesia Jim Crook menyebut bahwa dirinya masih bingung antara memilih Belanda atau timnas Indonesia Bagi Jim Crook, menentukan karir internasional merupakan sebuah keputusan besar dan harus dipertimbangkan matang-matang Sekarang saya belum bisa membuat keputusan mana yang saya akan pilih membela Belanda atau timnas Indonesia Menentukan karir internasional bukanlah hal yang sederhana Demikian kata Jim Crook Lebih lanjut, Jim Crook mengaku masih ingin berfokus tentang karirnya di level klub Wajar saja, sebab Jim Crook masih berusia 15 tahun dan saat ini masih bermain untuk tim amatir Belanda BFC Bolsung Apalagi sebuah tantangan luar biasa akan menanti Jim Crook musim depan Jim Crook pada perhelatan 2020-2021 diketahui bakal pindah ke raksasa eder divisi Belanda Vites Arhem Vites Arhem menjadi klub profesional pertamanya Saya sekarang tidak berfokus kepada karir internasional Saya lebih mendahulukan pencapaian level klub Masalah memilih tim nasional mana, itu urusan nanti Demikian kata Jim Crook Jim Crook memanglah pemain muda Belanda yang memiliki keturunan Indonesia Sosok yang terbiasa menempati posisi penyerang ini Dengan bangga mengaku mengidolakan Robert Lewandowski dan memiliki darah Jawa Saya mengidolakan Lewandowski Kakek nenek saya berasal dari Jawa Jadi ayah saya 100% memiliki darah Indonesia Demikian kata Jim Crook Beberapa waktu lalu Jim Crook pernah pula menjelaskan soal kemungkinan dirinya membela tim nasi Indonesia Jim Crook sempat mengatakan Bakal siap sedia jika suatu saat nanti dibutuhkan skuad Garuda Jika dipanggil tim nasi Indonesia, saya pikir saya akan menerimanya Demikian ungkap Jim Crook Namun seperti yang sudah dijelaskan Jim Crook untuk saat ini belum bisa memutuskan soal karir internasionalnya Patut di nanti Apakah Jim Crook pada masa yang akan datang bakal memilih membela tim nasi Indonesia? Atau justru membela Belanda? Sementara itu dalam kolom yang diterbitkan oleh media Thailand Stadium TH Jack Brown disebut bakal dipanggil tim nasi Indonesia pada laga Thailand vs Indonesia yang dijadwalkan Oktober 2020 Kolom yang ditulis oleh Pongrat Winai Watanawong itu juga Menyebut tiga pemain muda yang akan dipanggil Sim Teo Egy Molana Fikri, Witan Sulaiman, dan Beckham Putra Walau pernah dicuara dari pusat pelatihan tim nasi Indonesia U19 Jack Brown dinilai masih memiliki keunggulan fisik yang baik sehingga bisa menjadi salah satu opsi Sim Teo Gelandang serang 19 tahun yang bermain di Lincoln City, Jack Brown Walau telah dicoret pada pemusatan latihan tim nasi U19 Ia memiliki fisik yang unggul dan sens memainkan bola yang lebih baik Sehingga bisa menarik perhatian Sim Teo untuk menjadi opsi di laga kontra Thailand Kemungkinan bisa menjadi pemain pengganti Demikian tulisan yang ada di kolom stadion TH tersebut Wow, jika menilik dari perkembangan, hasrat, dan juga gaya bermain Sepertinya Jack Brown lebih mumpuni untuk masuk tim nasi Indonesia Tapi hal itu tentu saja bisa dipatahkan begitu saja jika melihat perkembangan yang ada Karena kualitas yang diinginkan oleh Sim Teo adalah Fisik, mental, dan determinasi Demikian berita bola hari ini So, bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak Keep healthy and stay positive Hasta la vista